Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kayak gitu. Dan next, job apa lagi nih? Banyak? Alhamdulillah ada. Ada aja ya? Ada rejeki. Alhamdulillah ada aja rejekinya. Ada aja rejekinya. Kalau kita ngupas nih tentang karir, sudah malang melintang. Bahkan sampai ke Jayapura tadi ceritanya. Alhamdulillah. Kalau Mbak May melihat kalau orang ada yang mau, ih kok terjun nih, jejak. Sama seperti Mbak May di penyanyi. Apa modal utamanya nih? Di balik suara yang mempuni ya. Modalnya adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya? Ya, kepercayaan diri mental. Gitu ya. Percuma kalau kita punya talenta, kadang-kadang suara bagus, perform bagus. Tapi kalau kita tidak percaya diri dan tidak ada mental untuk kesana, juga nggak akan... Terasa ya? Iya, tidak akan mendukung. Seperti itu. Di balik mental yang ada juga, apa lagi nih? Di asah terus mungkin ya, jam terbang. Oh, jam terbang. Iya, jam terbang gitu. Karena jam terbang itu kadang-kadang kita bisa melihat situasi gitu. Terkadang buat acara apa gitu kan. Oh, seperti apa sih? Kita harus perform seperti apa sih? Gitu kan. Apakah kita harus seperti ini? Apakah kita harus seperti ini? Terkadang banyak orang yang, oh di acara ini tapi tidak sesuai. Harusnya kita tuh berpakaiannya seperti ini gitu kan. Banyak yang saltum gitu. Ada yang saltum gitu kan. Iya, jadi harus menempatkan. Pandai-pandai menempatkan diri. Iya, iya. Kepercayaan diri. Terus, apa namanya, secara mental, kesehatan harus juga. Satu lagi, kita tidak boleh membawa pribadi kita ke atas panggung. Terkadang kita, itulah ibaratnya tantangan kita sebagai seorang yang tertentu. Kadang-kadang kita lagi ada di rumah, lagi ada masalah, lagi ada masalah sama teman atau keluarga. Mood lagi jelek. Mood lagi jelek gitu kan. Di atas panggung kita harus bisa pandai-pandai menutupi itu. Harus profesional. Iya, benar-benar. Dan itu didapatkan nggak mungkin sehari-dua hari ya Mbak May ya? Benar. Pengalaman yang membuktikan. Itu tadi balik-balik ke jam terbang. Ke jam terbang. Iya, seperti itu. Oke, aku menggali nih jam terbangnya gitu kan. Tapi ceritain dong Mbak May, apa yang mungkin unik atau seru yang Mbak May pernah rasain di panggung. Atau ada penonton yang seperti apa atau gimana. Pasti banyak dong ya. Yang unik-unik gitu, boleh sharing dong. Kalau yang unik ya? Iya. Kalau yang uniknya, waktu di, mana ya waktu itu? Waktu di Bandung kalau nggak salah ya. Waktu itu. Jadi aku kan perform sama, waktu itu siapa ya artisnya? Ada salah satu artis di ini kan, di Nasional Jakarta. Nah waktu itu harusnya, gimana ya? Yang namanya ini itu kan harusnya, yang namanya bintang tamu itu harusnya tampilnya terakhir ya. Iya, iya, iya. Jadinya dia yang tampil duluan, aku yang tampil terakhir. Jadi seolah-olah akunya yang jadi bintang tamu. Waktu itu seperti itu. Kok bisa diganti round-downnya itu kayak gitu? Nggak ngerti sih ya. Dari manajemennya udah seperti itu gitu. Jadi aku kaget waktu itu kan. Jadi kebalik bintang tamunya. Jadi seperti itu. Jadi aku ngerasa jadi nggak enak gitu kan. Kok jadi dia duluan yang tampil. Padahal dia kan bintang tamu ya. Iya, iya, iya. Waktu itu. Jadi starsnya Mbak Medan. Nah itu dia. Bawain belakang lagu kemarin. Waktu itu kalau nggak salah 5 atau 6 lagu gitu lah ya. Dan yang lucunya kalau misalkan dari panggung ke panggung banyak. Banyak banget ya. Ceritanya ada yang lucu nggak? Yang masih ingat? Banyak banget sih. Kadang-kadang ada yang pernah patah panggung. Waduh. Iya. Waktu itu. Gimana sih? Malah di sini ya. Di Bungkulu. Jadi waktu itu acara pernikahan salah satu anak pejabat di Bungkulu gitu kan. Saking rame-nya mungkin ya panggung. Di atas panggung? Di atas panggung rame banget. Memang waktu itu panggungnya gede. Panggungnya besar gitu kan. Agak tinggi gitu kan. Mungkin karena terlalu bersemangat. Untungnya aku nggak ingat jatuh. Gitu kan. Aduh. Dia tuh panggungnya kayak dua tingkat gitu kan. Dua level gitu ya? Iya dua level gitu. Kebetulan waktu itu aku lagi di bawah karena di depan panggung dan di depan masyarakat gitu kan. Pasti kita di sini. Terus banyak yang juga di bawah kan. Amruk. Amruk. Untung nggak ada yang cedera ya waktu itu. Iya, iya, iya. Aduh waktu itu sampai udah berhenti. Jadi. Sampai berhenti. Afkert ya momennya ya gitu. Yang harusnya seru-seruan jadi aduh beresin panggung gitu. Iya, iya. Kalau pengalaman-pengalaman mungkin kan pasti ngisi wedding juga. Ngisi acara seru-seruan gitu kan gitu. Bener. Saweran banyak juga nggak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Paling gede bisa sih. Aduh nggak. Nggak jelas sih. Nggak ngitung sih. Maksudnya ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Nggak enak lah ya gitu. Iya, iya. Seserannya di luar panggung ya. Iya. Di luar deal-deal-an sama I.O gitu ya. Iya, seperti itulah ya. Kalau cerita sedih atau cerita duka gitu kan. Pernah apa nih gitu? Selama di atas panggung. Di atas panggung. Iya. Selama berkarir ke gitu? Kalau aku sih menikmati ya. Semuanya apapun itu aku nikmatin, aku syukurin. Jadi aku nggak perlu berduka di atas panggung. Walaupun terkadang aku tuh lagi bad mood atau lagi sedih di rumah atau lagi ada masalah apa. Aku selalu di panggung memastikan untuk maksimal. Iya, iya. Untuk maksimal. Perform terbaik ya. Karena aku hobi ya. Hobi jadi profesi. Jadi aku semaksimal mungkin aku harus menampilkan yang terbaik. Orang harus puas. Aku pun nyanyi harus puas. Iya, iya. Jadi aku nggak ada ngerasa beban. Nggak ada ngerasa sedih atau apa. Ya udah syukurin. Kadang-kadang mau jobnya kecil atau besar harus disyukuri. Iya, iya. Harus misalkan ya terkadang ada yang ah jobnya cuma segini. Yaudah tampilnya sederhana aja. Tampilnya ini aja. Kalau aku nggak mau. Aku harus all out. Aku seperti itu orangnya. Pernah nggak sih mbak dibayar maaf ya. Nasi kotak doang itu dengan makasih mbak. Pernah. Pernah. Itu masuk duka ya. Cerita duka ya harusnya. Kalau aku. Mungkin ya bagi orang mungkin ya. Kalau bagi aku, aku selalu mensyukuri aja. Aku syukurin aja. Malah waktu itu ada yang terkadang nggak dibayar sama sekali. Pernah ada yang. Makasih doang. Bukan makasih. Maksudnya harusnya dibayar. Orang itu sampai sekarang. Besok ya nanti ya. Terus ini ya. Janjiin doang. Janjiin doang. Iya, gitu kan. Iya, gitu kan. Pada saat itu mungkin kita lagi butuh. Kita lagi apa. Ya wajar kalau kita mungkin nagih atau apa gitu kan. Sampai sekarang zonk gitu kan. Tapi yaudah mungkin ada. Di balik itu mungkin rezeki aku di luar mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu. Itu aja. Nah kalau ditanya karir. Apa nih? Puncak karirnya Mbak May. Saat tahun kapan? Pada saat di nasional itu. Oh di nasional itu? Iya. Apa yang Mbak May merasain? Kenapa memilih itu? Kayak puncak karir Mbak May. Aku ngerasa bangga bisa membawa provinsi aku ke tingkat nasional. Iya, iya. Jadi orang tahu. Dulu itu banyak malah zaman itu enggak tahu. Bengkulu itu dimana sih? Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau kita keluar itu banyak banget. Kamu dari mana gitu kan? Dari provinsi mana? Dari provinsi Bengkulu. Oh Bengkulu itu Palembang bukan sih katanya. Malah dia bilang gitu. Bengkulu itu Padang bukan sih? Bengkulu itu dimana sih? Gitu kan. Bengkulu itu apa sih? Oh Bengkulu itu Sumatera. Aku bilang. Sumsel enggak sih? Bukan. Sumatera Selatan sama Bengkulu beda. Iya. Kita termasuk Sumatera tapi beda sama Sumatera Selatan. Sumatera pesisirnya dikit di atas Lampung. Iya, jadi aku bangganya orang yang enggak tahu dulu itu jadi tahu Bengkulu. Gitu kan. Zaman itu ya 2010, 2009, 2010. Banyak yang enggak tahu Bengkulu itu dimana. Bengkulu itu provinsi apa gitu kan. Ya kita jelaskan Bengkulu ada Sumatera. Bungkarno itu pernah diasingkan di Bengkulu. Aku bilang gitu kan. Ibu negara pertama. Bendera merah putih itu dijahit di Bengkulu. Aku bilang gitu kan. Ibu negara pertama, Padmawati itu adalah orang Bengkulu. Jadi aku bangga dong. Gitu kan. Bisa menjelaskan bahwa kita itu punya sejarah di Bengkulu. Gitu kan. Gitu. Dan orang tahu Bengkulu juga berkat dari Mbak Mekan gitu kan. Kalau berlagadi nasional juga kan gitu. Enggak juga. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Maksudnya yang enggak tahu ya kita kasih tahu. Kita jelaskan. Seperti itu. Kalau ditanya yang membedakan Mbak Mek dari penyanyi lainnya nih. Mbak Mek pengen dilihat seperti penyanyi seperti apa? Kalau aku sih kita tidak bisa memaksakan orang untuk melihat kita itu seperti apa ya. Yang penting kalau aku sih berbuat yang terbaik ya. Selama kita berkecimpung di dunia entertain, kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh bersombong hati. Itu juga ya karakter yang harus di kita pegang. Jadi percuma kalau kita punya talenta yang bagus, tapi kalau attitude tidak bagus, tidak akan bisa. Dan orang tidak akan menilai itu. Orang tidak akan, ah ngapain itu orangnya gimana? Eh anak kok gini, 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 gini gitu. Walaupun terkadang kita masih banyak kekurangan ya di bidang itu. Tapi dengan attitude kita yang bagus, dengan tata bicara kita yang bagus, dengan kesopanan kita. Kita tuh bisa mengambil hati orang dari situ lho. Benar, benar. Gitu. Dan banyak memang senior-senior kita selalu mau hati-hati. Iya, makanya Alhamdulillah walaupun ya maaf ngomong kita udah ada umur ya, ada usia ya di situ. Alhamdulillah kita masih dipakai. Dipakai, ya. Gitu kan. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang, japnya bisa seminggu sekali lebih, Mbak? Alhamdulillah bisa lebih. Lebih ya? Bisa lebih ya kalau gitu ya. Tergantung ya, rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Namanya di dunia, entertain gitu seperti ya. Gitu. Kalau cara Mbak nih, gitu kan untuk nge-branding diri gitu kan. Apa nih strategi-strategi Mbak nih ke dunia untuk karir Mbak? Yang pertama pasti sosmed ya. Sosmed ya? Iya. Harus eksis-eksis. The power of social media gitu. Iya, benar banget. Jadi percuma kalau kita nge-job, ibaratnya bukan kita mau pamer job kita, bukan kita mau pamer kesuksesan atau apa. Kita branding di situ, kita jualan. Kita ngasih tahu, oh aku job ini berarti, oh ini orang masih aktif nih gitu kan. Paling nggak, ini orang masih aktif, oh berarti boleh nih dipanggil, boleh nih. Kalau ngisi acara di sini boleh nih kalau kita panggil buat ini gitu kan. Orang-orang mengenal kita juga kan, kadang kita berinteraksi di sosial media tuh hampir setengah hidup. Iya betul. Mata melek gitu kan, lihat handphone. Iya, lagian kalau misalkan kayak gini ya, kita misalkan ngisi acara di mana gitu kan. Oh ini, Pak nanti kalau ada acara, misalnya Bu, nanti kalau ada acara, nggak apa-apa panggil kita ya kalau ini. Oh iya gitu kan, maksudnya kita harus interaksi juga. Iya, interaksi jangan kita ini-ini aja, nunggu. Nunggu juga, rejeki juga nggak bakalan datang kalau kita nunggu doang kan. Iya, iya, iya. Karena attitude tadi kan, kalau kita sopan, kita baik, kita kan bisa. Nah, kita ramah gitu kan. Apalagi dengan pimpinan-pimpinan kan, karena seremonial pemerintahan itu kan banyak ya, Maya. Iya, terkadang seperti itu. Terkadang kita sekali, misalkan kita dipakai acara apa gitu kan. Di acara, kalau misalkan orang ngeliat perform kita yang kurang, ataupun attitude kita yang kurang, ah besok nggak usah pake lagi lah gitu kan. Dan mbak menjaga banget tuh ya. Sangat. Performanya ya. Sangat gitu kan. Perform dan juga attitude harus dijaga. Oke baik, ditahan dulu ceritanya lagi nanti kita bakal cerita di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pagi ini.